Tapi kalo liat di detail itu ya di fotonya Hellcurt yang baru nih Dalamnya kan ada orang Dalamnya ada orang om di mulutnya om Iya ada orang Ini siapa? Hellcurt ada cosplayer om Lucu makanya itu buat lucu Hellcurtnya Jadi meme dia wajahkan sekarang tuh Hellcurt Aduh jadi kucing ya Ya Allah Lucu amat ini Cross peaknya Tapi Logi gak ada Nah ini berbeda om vibe nya om Vibes nya berbeda om Tadi vibe Kalo kemarin kan menang game pertama game kedua tuh kayak Wah Masih seneng nih mereka nih Ini udah hening Consent ya konsent ya Apa ya kok bisa sih tadi Kok bisa sih jadi gitu Iya kok bisa ya Udah Nathan langsung aja Jelah Moskov gak sih Nathan apa Moskov kira-kira Moskov kayaknya Moskov gak sih? Ya begiterno Malah kita nanya Kalo aku Moskov ya Moskov Kalo Moskov soalnya punya self defense Terus dia bisa dorong lain jauh sendirian Dia lumayan mandiri juga Cuman ya kalo kita bicara soal kalo cepet jadi Langsung bisa cepet menang juga ya Nathan 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 kalo memang bisa dijaga seperti itu Tinggal ya opsinya ada di tangan BTR sekarang mau yang mana Moskov ternyata Moskov Ya Ini sama tuh sebenernya Generasi mereka tuh generasi seperti itu Yang main Moskov lagi dulu awal-awal siapa ya Oh Brans juga Brans Brans bahkan dari MPL season lalu ya Kalo gak salah ya duluan Duluan kalo gak salah Menggunakan Moskov Cewe juga Moskov kan Buat lawan waktu itu dibuka waktu lawan Fanny Kalo ada Fanny Moskov Patri dia di dinding kan akhirnya kan Yuzong Fredrin Kalo yang lain itu kalo Layla itu Skylar ya Kayaknya cuman Skylar ya Skylar ya kalo kemarin-kemarin itu Tapi yang paling aneh sih emang cewe sih itu tuh Tapi cewe banyak banget opulnya Apakah Om ingat dia pernah menggunakan Bélerick Gold Oh iya Bélerick Gold Aku ingin waktu itu Bersalaman dengannya Tujuanmu apa nak Tapi siapa tau bisa keluar Bélerick ya Bélerick sebenernya adalah salah satu jawaban juga lho Tapi buat di EXP ya Dia kayak penggantinya Tamus aja Tamus kan Vengeance Blade Armor kan Iya Kalo dia juga bisa Vengeance Blade Armor Plus pasifnya dia Iya Ada duri-durinya gitu lho Betul Paling capek dong om Itu kalo ngadepin dia Kalo buat yang ini ya Kalo kayak hero-hero kayak Brody Masih aman ya Ketemu sama yang Vengeance-Vengeance Tapi yang attack speed-attack speed itu lho Tapi yang attack speed-attack speed Malah kayak menghancurkan diri sendiri Cok-cok-cok Tolong-tolong-tolong Tolong-tolong Loh eh ini Minus-minus-minus Gada baksi ya Gada baksi ya Tapi ini 3 hero yang diambil Begitron Beta Lumayan tipis Tapi mereka bisa saling support sama lain Kita udah melihat ya Konsistensi dari Faramis Bersama dengan Florin ini adalah Tim Vannya bakal panjang banget Karena Valentina gak diambil Ada baiknya Begitron Beta Mereka buang Valentina sekali Karena mereka akan jauh lebih Untung lagi Karena Valentina bakal punya 2 target Untuk di copy Netherrealm ada Bloom juga ada Better Band Valentinanya Agar gak jatuh ke tangan Dari T-Max Setuju gak sih? Ya Mau gak mau sih? Mau gak mau? Oh gak mau sih Yif dulu Yif Yif ya Yif ini juga bagus buat lawan Si Faramis loh Iya Karena Faramis kan metodenya Tim Vanko juga Valen mau dibuang gak kira-kira? Kalo aku sih buang Valen ya? Buang Valen ya Buang Valen nanti abis ini Kalo aku Kita kan bukan Iya Kita kan hanya Ini Analis-analis Hanya memantau ya dari Jawa Analis-analis depan pager Nah ini pilihannya tank pasti ini antara Barat atau AK ini mau gimana yuuu Wah Bang main dulu bang yang peki banget Wah kursi boleh tuh Iya Ada toilet bentar Toilet bentar gitu Bener sih kalo kata gua mah Kursi ini Kursi? Full black gitu loh Nah Valen Valen Pas Alen tidak habis Gak ada yang bisa meng-copy juga Berarti dari Bigetron Beta mereka bisa mainin Barats nanti Udah butuh badan lagi tinggal butuh badan lagi Lagi depan Ya atau kalo mereka gak mau main badan Pake link Kan kemarin Washy Paul bilang Berikan aku asasin Akan kugendong Itu tuh Itu tuh Cuman coachnya mau gak ngasih nih Nah itu Pertanyaan kedua ya Balik lagi nih Balik lagi Karena sejauh ini om ya Ada beberapa kali juga kan Nathan bisa ditubruk sama link kan om? Bisa banget Bisa banget Anavel ya kalo gak salahnya Beberapa kali melakukan hal tersebut kan? Ya karena dia bisa langsung ke belakang kan? Iya Jadi kayak unit belakangnya akhirnya gak aman Dan harus dijaga gitu loh Untuk kira-kira main belakang Midlaner yang tersedia Mino dulu dia Wah Tim tebel nih Moskov Eh Moskov sorry Alfa Tabrak Tabrak semuanya Pergunakan alfamu Ih tim tebel ini mah Alfa Terizla Xbox Banyak sih Cici pun menurutku masih bagus loh nih Cici Karena Cici nya bakal bisa iket kan? Iket Fredrin Mino Mino ini paling benci ketemu Cici Karena HP nya dia tebel Dan Cici mainnya persentase HP nih Iya Semakin tebel semakin besar deh Semakin tebel iya Semakin enak dia Tapi Cici lama buat clear lane Disana doang minusnya Oke Dua hero sekaligus sekarang akan menjadi milik dari Bigotron Beta Mereka akan pergi ke arah mana lagi? Main tabrak depan udah lah Alfa Cici udah Alfa Cici Oh tabrak tabrak langsung ya Agak bahaya sih memang No Lapu dan juga Carmilla Lapu-lapu Carmilla Carmilla jungler Tiga magic Lapu juga masih bisa nabrak Jadi mereka bakal coba untuk main tarik ulur sekarang Ada curse of blood nya ini untuk mencegah Minotor dan juga Fredrin mungkin ya Untuk lebih ke distribusi lagi lah dengan sama rata damage nya nanti dari Moskov Oke 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 Ini deh deretan hero yang sudah diamankan Lalu pemain dari Bigotron Beta dan Last Last but not least Midlaner Atau varia kali ya Iya gak sih Varia Tuh yang main-main jauh dikit siapa? Lilia mungkin terpegang-pegang kakinya Tapi susah banget untuk bisa menggangin si Carmilla ya Lilia sih kemarin kan udah digunakan juga kan Nama Team Max di game yang kedua kan Hmm Bisa gak ya? Kalau mau dibawakan Iya Iya Bisa kalian mau digunakan juga nih Oh Lilia bener Lilia Kelihatan ya berarti gameplay nya Ini dia Hero-hero yang sudah diamankan ya teman-teman ya Game yang kedua Hmm Ingat ya siapapun yang menang akan lolos Ke challenge season ya Ke challenge season Hanya misalkan satu tempat lagi nih Antara Bigotron Beta ataupun Team Max yang mengisinya Selebihnya itu dari tim-tim regional Indonesia yang udah ada itu ada Rebellion RRQ Lalu Evos Holy Evos Holy Satu lagi lupa Satu lagi lupa Lupa Bigotron Alpha Iya Satu lagi Nah itu dia Empat ya berarti ya Iya Ini kalau ketambahan jadi satu nih nih Masuk Mie Betanya masuk juga nih Iya Ada nih adeknya satu yang harus dijaga juga ini kan Kan yang lain abang-abangannya semua sih Ya bener Bener bisa bisa Yang lain abang-abangannya semua itu Oke Oke kalau begitu teman-teman Sesat lagi kita harus melihat ya Pembuktian game yang kedua nih Di Max versus P Getron Beta Uff Lebih dekat untuk menuju ke challenge season Apakah dari Getron Beta mereka akan bisa Mengulang prestasi mereka menang dengan sangat cepat dan dominan di game yang pertama Untuk Nathan Untuk Siveh Terutama Yep Buset deh ini Carmilla Kecil Visan Kecil dong lihat Terkasih Cinta-cinta ya kan Aku sayang kamu Aku sayang kamu Aku sayang kamu Engkau gak sekecil ini juga sih Harusnya dalam Loh yang gede tuh lope-lopenya Jadi kadang-kadang aku pengen Eh Carmilla dulu lebih sakit loh Dulu slow nya dia ya Setau aku tuh 50% Sekarang kan diturunin ya Sempat 15% Sekarang jadi 30% slow Dinaikin tipis lagi ya Ya soalnya 15% orang-orang kabur 30 pun masih bisa kabur pas 50% loh Wah luar biasa Gading Winstuck is real Diband Diband Ayo aku jogetin dengan Crimson Flower Itu zamannya dia di buff Sama Leomore tuh waktu itu kan sering munculkan Leomore Nah itu tuh bareng-bareng tuh Sama Gusion juga waktu itu yang baru di buff 2022 tuh Wah Moskov jahat om Oh iya bener Moskov Emblem Assassin Pake Master Assassin Yap dan juga Threes Ya betul Lumayan Full damage tapi Washi Fall bermain-main Nah Diem dulu sesaat nak Wih tapi itu pernah berbeda TYY TYY udah langsung nyangkut dengan satu lagi Spear of Misery yang on point Nah ini yang bahaya ya Moskov kalo memang punya power dari early game Akan sangat-sangat-sangat sulit untuk bisa dihentikan Dan akan ada pembubaran massal terlebih dahulu Untuk di bagian bottom lane X-Ryu Z bersama dengan Narashi Ini akan ngambil level 4 bersamaan Sementara untuk Turtle pertama ternyata Sudah di start terlebih dahulu Ya Oleh Team Max Oke Sementara itu Narashi dan juga Washi Paul sudah mulai mendekat X-Ryu Z ada di area belakangnya Mereka siap untuk bisa bersatu padu Bergotong royong Bekerja sama Untuk bisa mendapatkan lagi karakter tol yang pertama Karena saksunya udah mulai mendekat pula TYY sedikit lagi level 4 Harusnya minuman fury sesaat lagi langsung dikeluarkan Dan bener saja Turtle nya berhasil langsung diamankan Dan juga untuk kali ini Netherrealm nya diaktifkan Tapi sebelumnya ada bloom juga Udah langsung dikeluarkan Boom nya mau pergi ke arah mana Boom 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 Langsung hilang disitu dia Ya tapi lagi-lagi menjadi korban Shive ya Shive udah dengan 2 point kill kali ini Dan bahkan Shive bermain dengan super agresif Apa itu? Flicker Apa itu? Purify Saya bawa Inspire Saya bawa Inspire Inspirasi buat kalian semuanya Bentar sekali dia bawa Inspire lagi Hahaha ini bahaya nih Selalu ya dia bawa Inspire kalau main Moskow filmnya Beberapa hari yang lalu kita pernah ngecasin Bikitan Beta juga bawa Inspire juga Inspire kemarin ya Kalau kemarin kan gak sempat dipake ini Ya sempat Eh gak pake Inspire Kemarin kayaknya bukan Inspire kemarin Kemarin gak Inspire ya Nah baru-baru sekarang Inspire Biar bisa menang lain kali ya lawan Rey Kalau yang kita nonton Inspire itu Melisa dia Fitur rame lain Iya dia tuh main lain sama Moskow juga gak sih? Iya-iya bener-bener Sama Moskow juga kan Inspire Inspire Apa itu Purif Ah dan udah punya corrosion sekarang Aku adalah Moskow angkatan pertama Oke Narashi di bawah berhasil untuk sedikit mengusir mundur Boom tadi Yap Tidak mainin pasif ya tadi Karena sebenernya tadi bisa basic attack dulu Pake pasifnya baru lompat dengan Bravest Fighter Tapi gak apa-apa Hanya akan mengusir saja terlebih dahulu Untuk kebagian bottom lane dan Moskow Wah Ngambil-ngambil si jungle nya Lagi-lagi agak sedikit pasif ya Dan kita sudah melihat kebiasaan dari Bikitan Beta itu Shive ada di tengah loh Lihat dia farming di tengah Wits Oh kena Konek lagi siap untuk berpindah Cepet banget gerakannya Hei Iya Sama-sama level 6 Dan gak ada kerugian untuk Shive tadi ya Masih sempat datang ke atas Untuk mendapatkan Gold Catapult Yang memang ada di area belakang Dan tiga pemain sedang set up untuk di area top Shive harus hati-hati banget Ingat dia pake Inspire Bukan Berify Informasi tetep udah pasti didapatkan Kata di Wasipol juga udah ngelihat dari kejauhan Ada Finn juga di area tersebut Nama sekalinya masuk ke dalam rumputan Langsung dijokitin dengan Crimson Flower Hmm ya Crimson Flower Spell yang bisa mengambil ya Atau pasifnya Sebenernya pasif dari Carmilla ini Yang buat dia tebel ya kelihatannya Karena dia akan ngambil Fisikal dan juga Magic Magic attack dari lawan Dan memperkuat dari magic defense dia Gila ya Aku lebih kasian Cecil tau Cecil itu lebih jarang kepake Padahal pasangannya dia Dan Carmilla ini tipikal cewek Yang lebih mandiri gitu daripada Cecil Cowok di belakang loh Ini Inspire udah diaktifin Tapi dia juga udah berhasil mengusir om Hmm Ya gapapa sih Udah pulang itu Namun sesaat lagi Moskow pun bisa hadir untuk bisa Menuju ke dalam area pertempuran Dan TYY Flicker Gak kena getok Tapi masih dikejar pula oleh Naras Yang ada di bagian belakang Nah lu mau pergi ke arah mana Dan connect Again And again Hmm Kena oleh Siveh Siveh yang dapet poin killnya Dan bahkan Siveh udah tukar ke bawah itu long Dia bakal cabut untuk bottom turret T-Max dalam bahaya Dan cukup repot untuk T-Max yang bisa menghalang Siveh Oke dan Saksunya mau pergi ke mana efek slow yang begitu menyakitkan ada di dalam tubuh ini Saksu Faramis Sembur dulu gak sih Dan selesai Iya dan lihat Sivehnya Berkat spare of destruction Meskipun ini udah jadi mayat juga Dia masih bisa muncul disana Teleport Yang terjadi juga Dan langsung Plating bawa dapet Turatnya juga dicabut sama Siveh Finn Flash off di Oasis Dan selalu menemani Siveh sekarang Dan boom lagi-lagi Seperti berjumpa mimpi buruk dari game yang pertama long Plus atas gagal di mirroring om sama Natan ya tadi Udah makin untung lagi Gak pecah ya turat atasnya Iya Dan lihat Sivehnya Kerja terus Siveh Terus ya sampe tangannya Udah ke alita tangan udah biru om yang siku-siku Kenapa memar bang kebanyakan ngelemparin Narashi bermain dengan item attack ya satu hunter strike Buat Narashi virus hammer Jadi ini masih tertahan sebenernya buat boom sendiri Hei ada lagi satu pergerak yang dimiliki Nole Le yang berhasil mundur karena tempat yang berbeda Namun Wasipol udah kembali hadir Damagenya terbagi Again Berhasil didapatkan oleh Siveh Gold lagi Lagi-lagi Spare of Destruction yang memang kena Dan Wasipol belum berhenti disana Masih menempel Wow Di samping Bimo Direnah lo mau lewat mana pulangnya Weh Bimonya kepegang Dikau lah Ada lagi ekstrimusi mau kemana dek Akankah dirinya berhasil selama tapi sejauh ini Masih berhasil pulang Gak ada curse of blood tadi yang bisa dipakai untuk memberikan efek slow juga Oke Tapi lihat bagaimana bigetron beta Mereka udah langsung nabrak terus-terusan Gak ada ruang gerak sekarang bagi team max Dari team max nya kalo memang mereka mau bermain Team fight ya Bermain dari front to back nya Mereka harus melihat Siveh Karena itu sangat memudahkan Siveh untuk muncul nanti Berkat Spare of Destruction Waduh cepetin aja Udah cepetin aja gak apa-apa Gua gak ikut ya Tak akan milan Bye Gua main lain dulu Oke Spare of Destruction ke atas Gak ada korban Dan Siveh akan meneruskan untuk bottom lane Jadi agak lama ya Mungkin kehold dia Untuk di bagian bawah Tapi Narasih harusnya udah lebih daripada cukup Menahan empat pemain ini Sangat tanggi Perluan goal ketiga loh dia Goal tither bolt 64 Jauh banget lagi Jauh banget juga Sakzui masih 3300 Wah Narasih gak getok-getok Enak banget juga ide tuh 4700 lawan Boom nya sih 3200 Iya boom nya lagi Wah Naganya masih melewet-lewet sih ini ya Bener dah Tapi Washi Paul mundur kembali Terlalu mengerikan apabila tadi dia memaksakan Untuk bisa maju ke bagian depan Hanya saja Moskop pun sekarang Sudah join ke dalam pertempuran CP nya Basic damage attack speed nya Sudah sangat-sangat berasa sekali Tapi Sakzunya mulai maju ke bagian depan Bahkan untuk sekarang Black Dagon Foam nya Tapi sejauh ini Masih ada Bloom Masih ada Netherrealm yang bisa diaktifkan Sewaktu-waktu Dan itu dia Ada Netherrealm yang diaktifkan Bersama-sama Tapi damage nya tadi Bener-bener gak begitu Berasa Dan TYY Bener-bener dikejar oleh Sivay Dan dua yang menjadi korban bakal Untuk sekarang Boom nya pergi karena mana Sivay Masih ada Bloom Masih berhasil selamat Dan Sakzui Triple kill Pikil Tronpeta Wow Wow Continuous tadi Untuk teamfight yang terjadi Netherrealm ada Bloom Ada Efek heal Ada gak berhenti Dan Bigger Tron Beta Mereka masih terus Memaksakan teamfight nya Dan akhirnya Team Max Hilang empat pemain Oke Oke Tadi udah Ya ini prematur lagi ya Prematur lagi ya Marksman yang jadi terlalu cepat Dan tenang banget om mereka Dan Sivay nya selalu masuk di momen yang tepat juga tadi Iya Curse of Blood ada loh tadi Long Udah gak bisa kabur tadi Selalu buat team match nya Ini tuh boleh banget sih tadi Nah ini Ada connect juga Nah ini dia Oke Entropi dibuka ya Tapi dia kena efek stun di bagian belakang Dan Netherrealm loh ini lapisan pertama Netherrealm keluar Bebas fighter kena Curse of Blood juga kena Dan Sivay muncul Dan Sivay nya ketolong Berkat adanya Bloom Nah itu dia tuh Bloom membuat HP dari Sivay Kembali utuh Full HP tadi Triple layer Sword skill dari Biggeron Beta Tapi dia berani banget om Dia kan Spirit of Destruction Pindah sendirian tuh Betul Oke dapet 2 Cuman yang masih ada beberapa tuh yang tebel tuh Ada saksunya udah maaf terdiri ya tuh Informasi dan komunikasi mungkin dari Bloom nya Yang emang masih aktif juga yaudah Majuin aja gak apa Dan dicepetin semuanya Mereka udah sangat-sangat unggul sekarang Bahkan Lord nya ini gak berani Dideketin oleh defense Gak bisa Retribution nya bahkan dipake sebelum Ya sebelum bar dari Lord itu habis sendiri Bukan buat last Atau mungkin untuk peraduan dari Lord ya Item nya nih aku penasaran 9000 lawan 6400 tuh Malefic nih udah Malefic nya atau si Halbert kali Malefic apa si Halbert? Malefic lah Malefic lah Udah lah gak usah pikirin Region-region SP orang Tabrak aja udah Tabrak aja Penetrasi aja udah Dan dia bakal bisa cepat untuk Membangin Fredrin ya Satu brute force tuh Ini belum ada yang jadi Iya Belum di Team Max Mereka benar-benar tertekan Iya bahkan Nathan nya juga belum ada kepikiran buat ke WON Jadi masih Masih ya team point nya mungkin masih bisa di Menangkan dengan Dengan tanpa adanya ini ya Kalkulasi yang disalgunakan juga Dengan ADWON itu Ternyata mau ke Holy Crystallers ya nih Buat Lay nya Quantum Charge buat Lay Bukan Witness Finder Seperti yang dipakai oleh Si Sive ya tadi ya 702 bagi Sive Zagzu Nah ini akhirnya ada sedikit item jawaban lah Blade Armor buat Zagzu Tapi tanpa Vengeance Ini sebenernya Blade Armor bisa Di Ditahan lah ya Apalagi kalo sudah ada Hasklaw juga Tapi kalo punya Vengeance ya bisa bocor Buat si Sive nya Tapi sementara waktu karena dia adalah jungler Jadi Zagzu hanya akan bisa menahan saja Damage nya Mungkin memberikan efek slow movement speed gitu loh Dengan Blade Armor Nah Entropy udah diaktifkan Tapi tadi Coba lihat damage nya Terbagi rata Begitu nikmat melihatnya Hanya saja Sekarang Netherrealm langsung Langsung di luarkan begitu saja Di bagian belakang lainnya Berhasil langsung dihancurkan Akankah ini menjadi satu momentum yang sangat-sangat baik Untuk Biggeron Beta Double Keepers didapatkan Pula Benar-benar tidak ada yang tumbang Netherrealm Belum bekerja sama Berganti-gantian Membuat Biggeron Beta Mendapatkan game yang kedua Congratulations Biggeron Beta Kemenangan yang sangat cepat lagi Lagi dominasi penuh Dari Biggeron Beta